Ongen Saknosiwi, petinju asal Maluku yang merebut gelar WBC Asia Boxing Konsil Kontinental Kelas Bulu, pada awal Maret lalu tiba di kota Ambon Kamis 17 Maret 2022. Ongen Saknosiwi yang tiba di Ambon Kamis 17 Maret 2022, langsung menyambangi SMP Angkasa yang berada di area Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Udara Patimura Ambon. Pada kesempatan ini, ia berbagi pengalaman serta memotivasi siswa SMP Angkasa dan calon siswa TNI Angkatan Udara. Untuk sampai pada tinju tingkat internasional, tidak hanya membutuhkan kerja keras, namun komitmen dan alasan yang kuat adalah dasar utama yang harus dimiliki oleh seorang atlet. Terlahir dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, Ongen memulai karirnya sebagai petinju amatiran dengan berbagai cerita pengalaman hidup yang dramatis. Para siswa SMP Angkasa dan calon siswa TNI Angkatan Udara terlihat antusias mengikuti pemaparan Ongen. Saya berlatih di sesana WM Sapulete Boxing yang almarhum BWM, lantan polisi. Saya lulus 2011, saya meranggap ke Jakarta di Tangerang yang tepatnya. Saya berlatih di sana. Karir saya sudah mulai terlihat ketika saya menjuarai kejuaraan nasional waktu itu di Amatir 2013. Dan saya dapat lebih seboksnya pada saat itu. Saya pengen lawan petinju Filipina, Mark Maksayo. Dia sekarang pemegang juara dunia WBC. Yang sekarang dan saya targetnya dia. Idola mungkin? Idola Yury Yorpis Gamboa, petinju Kuba. Petinju Kuba. Ongen berharap para siswa yang hadir dalam kelas ini bisa belajar disiplin sejak kecil dan berkomitmen terhadap apa yang dicita-citakan.